Oke, harap ya. Udah, Kak Dina. Kak Dina gimana update hamilan? Kehamilannya. Kabar bahagianya? Kabar bahagianya, ya makin-makin bahagia. Karena kan udah langsung berdapat lanjutkan. Terus sekarang udah banyak tau. Jawa 2B itu udah datangan. Udah jalan berapa bulan? 3 bulan. Udah diceritain dong awal tespek terus kasih unjuk tespek. Suami seperti apa ngemennya? Pak Ceta sebenernya udah ada di plot depan jalan. Cuma komennya sempat-sempat karena dia sempat ngeliat dan akhirnya kayak dia pikir tuh cuma di garis doang. Tapi utama pas dia bilang aku, aku cuma bilang gertiar aja saya. Setiap gertiar lagi. Pas tidur tuh aku nyampi. Di mimpi tuh kondisi yang sama aku ngeliat justru tes angin ke garis. Semangatnya sama. Akhirnya pas bangun, aku langsung cari tuh tempat sampel udah dibuang. Sampai di bawah, pas liat, misalnya Adarullah yang dua garis tapi satunya Salmar. Pas bilang tadi ya dia juga. Tapi ada di plot. Akhirnya ada langsung rumah sakit? Abis dari situ atau gimana? Besokannya. Besokannya kita pas lagi, terus makin jelas. Yaudah jadi langsung. Ada mual-mual mungkin Kak Dinda? Oh ada sempat tapi bayi nangre yang lupa dari badaku. Mungkin akhirnya aku merasakan sih. Karena dulu manajerku juga bilang waktu istrinya ambil yang mual mas awan gitu kan. Tapi aku yang apaan sih gak ada. Tapi akhirnya aku rasanya, ya Allah emang beneran ternyata. Yang ngidam Kak Rejo juga mungkin kayaknya juga kebanyakan. Berdua saya. Aku sempat ngidam rambutan tuh. Ngidamnya apaan nih? Rambutan kemarin tuh. Kayak istri doang kan story. Tapi pas di story itu ternyata banyak banget. Karena yang sempat kita banyak emak-emak juga ya. Mereka ngerasa kayak antar lagi cucu orang lain juga hadir nih. Gini mereka yang hujan-hujan hampir rambutan pas besokan paginya. Dinda yang makan rambutan panik. Ternyata 3 musim di Jakarta. Nah Dinda sendiri lagi-amanya makin manjang asih. Kayak sama kamu. Makin manjang asih maksudnya. Sebelum hamil juga udah manja sih dia. Pake patin jadinya. Makin, tapi gak apa-apa misalnya. Perubahan apa yang signifikan ya? Perubahan apa yang signifikan lagi apa? Sensitive apa? Seperti apa Dinda? Mungkin sensitifnya bertambah. Cuman ya still Dinda yang seperti ini. Kak Dinda katanya ngidam ikan patin. Gimana tuh? Ikan patin juga. Terus ditambahkan kayak gitu kan gak suka. Dia tuh kan suka ikan bias. Terus dia suka ke hewan-hewan. Gitu kalau diharapnya gitu. Dan kalau misalkan dia ngeliat ikan patin tuh dia kasihan gitu. Bukannya. Kalau kita kan ngeliat kayak, Oh emas nih. Bisa jadi pindang. Atau bisa jadi ikan bambu. Apa? Patin bumbu bambu gitu. Tapi makan sih. Aku juga makan patin. Cuman kayak. Seri dikasihan. Cuman emang sebenarnya gak boleh dikasihani. Bisa namanya makan. Dikasihan 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 dikasihan. Ini tadi lebih protensi juga sama Kak Dindan. Berusaha lebih sejak apapun itu. Jadi kayak dari segi makannya. Dari segi dia mungkin jalan pakai api tinggi agak takut jadi dipendangin terus. Kak Dindan kan biasanya katanya kalau lagi hamil suaminya gak boleh bunuh nyamuk. Gak boleh apa. Lebih hati-hati gitu-gitu gak? Sekarang sih aku gak ngebolehin. Misalkan dia kan suka bahas kancing tuh. Dia gak ngebolehin-ngebolehin tuh. Tapi kalau misalkan nge nyamuk gitu agak susah juga ya. Kalau misalkan kesini dibanding nyamuk itu kan beraflak kan. Jadi ya yang terlihat susar aja sih. Yang tanpa sadar sih gitu. Kesiapan kalian mungkin sebagai menjadi orang tua nantinya nih? Gimana mungkin? Kesiapannya pasti kita banyak-banyak belajar. Nah, banyak tanya sama mama, terus sama papa, terus banyak-banyak nonton, nonton-nonton nipu, kalau cari-cari informasi lah sih. Untuk jenis pahamin kepengennya kalian apa sih? Tak aja sedikasihnya sih. Gak gak terlalu gini-gini. Orang tua gimana mungkin? Mungkin anak tiga, cowok dua, seorang cewek itu gimana, Kak? Pengennya kayak gitu. Cuman ya kita lihat aja nanti. Karena kan nanti bakal berasa nih pas ngurus anak pertama tuh seperti apa sih gitu. Binda Samori, apa memang sudah memprogram Mbak Rantunya cepat atau memang tiba-tiba surprise gitu? Ini surprise banget sih. Karena kita malah sempet menikah kan disini. Aku punya abang, abang aku nikah paling belakangan kan. Sebulan setelah aku menikah gitu. Tapi dia yang disi duit. Kita sempet menerja, ah insya Allah gitu. Tapi ya mungkin kita nanti sekolah. Mana kita juga ada proyek game ya, proyek film. Sekolah kerja, atau kita disuruh pacaran, saling mengenal dulu. Serta kan kita kan berdua gak ada pacaran-pacarannya kan, namanya gitu. Tapi ternyata kalau Allah punya rencana lain, yaudah ya kita alhamdulillah lah percuma apapun yang dikasih sama Allah sih. Tapi bener ya Kak, maksudnya kamu dan Haji hamilnya barulah nanti? Iya, jadi sebenernya Cici Nyari itu kan nikahnya satu bulan sebelum aku. Itu hamilnya tiga minggu. Tiga minggu bagian Cici, tiga minggu yang Haji, imparnya diundang, terus gila. Jadi dia tuh kayak dikasih anak punggungan tiga, cuma beda-beda rahim. Beda-beda rahim. Masa? Jadi maksudnya selalu nurutin semua kemauan diundang gak sih, segini maksudnya? Gak semua, karena kayak misalkan kepanan mentah. Gak aneh-gak aneh aku gak ngisirin sih yang kepanan mentah gitu kan. Karena dokter sih bilang kayak mentah tuh jangan, karena ada bakterinya, tapi punya lagi pembentukan otak, ada yang muncul bakteri kan, maksudnya gila ya. Jadi kalau yang masih wajar aku liain, kalau misalnya yang gak wajar aku bilangin dia, tapi aku gak ngelarang cuman gitu aja. Tapi aku ngasih tahu reason-nya, kayak nanti yang sebenernya bayinya, kasihan. Tapi maksudnya maksudnya peningan-nya itu ada gitu ya? Ini tuh kayak mau sesame, mau susi yang mentah itu kan dokternya ngelarang. Pengen banget sih sebenernya kan makan sesame gitu, enak suka banget, tapi caranya tahu lebih hamil ya, ya udah deh. Tapi nafsu makan jadi lebih banyak gak? Kalau nafsu makan, aku biasa aja sih sebenernya biasa aja, cuma lebih banyak milih aja apa yang pengen banget gitu. Untuk nama sendiri udah nyari-nyari nama, belum tahu jenis kelamin. Kakak melihat lagi dapat top lima wanita tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Foto, foto. Foto yuk, foto yuk.